Film ini menceritakan sekelompok pajurit yang dikirim ke fasilitas penelitian yang ada di Mars dimana setelah sampai mereka tiba-tiba diserang oleh makhluk misterius alah hasil mereka pun mencoba melawan sosok tersebut dan sambil mencari tahu dari mana sosok itu muncul dan tercipta Film ini disutadari oleh Andre Bakaria dan film ini rilis pada tanggal 21 Oktober 2005 dibintangi oleh Dwi Johnson aka The Rock sebagai Shark Carl Ruben sebagai Reaper Rosamund Pike sebagai Dr. Samantha Reza Adhoti sebagai Duke Dester Fletcher sebagai Pink dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang tak bisa admin sebutkan satu persatu baiklah gak pake bacot lama lagi kita mulai dengan membahas alur cerita film terlebih dahulu dan seperti biasa saksikan videonya dan tok-tokan Pada tahun 2026 sejumlah peneliti menemukan sebuah portal menuju planet Mars di Padang Pasir Nevada 20 tahun kemudian para peneliti mencoba mencari tahu bagaimana portal itu bisa diciptakan dan peradaban mana yang menciptakannya akan tetapi para peneliti tersebut diserang oleh sosok makhluk hidup yang tidak dikenal dan menyebabkan hampir semua peneliti tewas Setelah mendapatkan kabar tersebut dikirimlah satu ruguh pasukan yang dipimpin oleh Shark untuk menuju falisitas penelitian di planet Mars bernama Olduvai dimana mereka diberi misi pencarian dan penghancuran di planet tersebut Sebelum tiba di planet Mars, Shark memberitakan kepada salah satu karyawan untuk mengunci koordinat di bumi Setelah sampai mereka pembertemu dengan Pink dan saudara kembar Reaper bernama Sam Graham Dimana Sam akan dikawal untuk mengambil data penelitian di status penggalian tempat orang tua Reaper dan Sam terbunuh secara tak sengaja Setelah sampai Sam pun secepat mungkin mengambil data penelitian yang ada Reaper yang ada di sana pun merasa heran mengenai kerangka yang dilihat Sam mengatakan bahwa kerangka itu diberi nama Lucy Dalam penelitian terhadap kerangka tersebut ditemukan bahwa Lucy memiliki pasangan kromosom 24 pasang yang melebihi manusia Namun secara tiba-tiba pasukan lainnya mendapatkan info mengenai pergerakan sosok yang tidak diketahui Hal-hasil Reaper secepat mungkin ke sana dan ternyata itu adalah Dr. Karl Mark yang teroma dan terluka akibat kejadian tersebut Sam yang melihat hal itu secepat mungkin membawanya klep untuk diobati Akan tetapi setelah diobati Dr. Karl Mark tiba-tiba menghilang sedangkan pasukan lainnya menembak dan mengejar sebuah sosok yang tidak dikenal Hingga sosok tersebut masuk ke gorong-gorong Sart yang melihat hal itu pun menyuruh seluruh pasukannya untuk masuk dan mengejar makhluk tersebut Walaupun Reaper berhasil menghabisi sosok tersebut Salah satu pasukan harus terluka dan sayang mereka tak bisa menyelamatkan rekannya tersebut Sart yang merasa kebingungan menanyakan sosok dari makhluk yang mereka berhasil habisi Akan tetapi Sam yang melihat hal itu juga tidak mengetahui sosok tersebut Hingga Sart memutuskan mencari dan berniat memburu makhluk tersebut Sementara Sam melakukan optopsi untuk mengetahui makhluk apakah itu Dalam prosesnya Sam meminta Duke untuk mengambil gergaji agar dia bisa memotong tulang dari makhluk tersebut Namun di saat itu mereka malah diserang oleh sosok yang sama Tapi beruntung sosok tersebut terjebak di pintu nano Sementara itu Sart dan pasukannya berusaha melacak keberadaan makhluk tersebut Akan tetapi dalam prosesnya dia harus kehilangan lagi dan lagi rekan setimnya akibat makhluk tersebut Sart yang dalam keadaan marah dan bingung lantas membunuh makhluk yang terjebak di dinding nano Hingga Sart memaksa Sam berkata jujur Apa yang sedang ditelitinya di fasilitas ini Sam merasa kebingungan akhirnya menunjukkan data yang diambil dari fasilitas tersebut Namun betapa terkejutnya mereka Ternyata para peneliti disana melakukan eksperimen terhadap manusia Dan berniat menciptakan manusia super Dengan menguji coba kromosom 24 yang mereka ambil dari sisa-sisa kerangka yang ada di planet Mars Reaper yang melihat hal tersebut berniat menghancurkan semua data penelitian itu Akan tetapi Sart mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk mengamankan data tersebut Dan menyuruh Sam untuk mengambil semua data yang ada Sementara itu Pink memberitahu bahwa makhluk tersebut berusaha menembus pintu utama Hal hasil Sart dan pasukannya yang tersisa berusaha menuju tempat tersebut Namun sayang mereka terlambat dan makhluk itu berhasil masuk dan bahkan sudah berada di bumi Di sisi lainnya Sam berhasil menemukan fakta yang menarik Dimana dia berhipotesis bahwa beberapa yang disuntutkan kromosom 24 akan menjadi manusia super Sementara yang lainnya cenderung berperlaku agresif layaknya monster Sam pun menyimpulkan bahwa makhluk tersebut akan memilih target yang bisa diinfeksinya Sesuai dengan keinginannya Mendengar hal itu Reaper pun secepat mungkin pergi Dikarenakan Sart berniat menghabisi siapapun yang sudah berkontak baik langsung Maupun tak langsung dengan makhluk tersebut Ketika Sam dan Reaper sudah sampai di fasilitas yang ada di bumi Sam dan Reaper pun meyakinkan Sart mengenai hipotesis yang dilakukannya Tak lama dari itu Kit pun datang bersama dengan Pink dan Duke Ketika itu Kit memberitahukan bahwa ada beberapa orang yang masih selamat Sart yang mendengar hal itu menyuruh Kit untuk kembali dan menghabisi semuanya Akan tetapi Kit menolak hingga Sart mendengar hal tersebut malah menembak Kit hingga tewas Pink yang melihat kejadian tersebut mengarahkan senjatanya ke arah mereka Tapi secara tiba-tiba makhluk itu datang berserta manusia lainnya yang sudah terinfeksi Akibat kejadian tersebut Sart dan Duke tewas Sementara Sam dan Reaper berhasil selamat dan bersembunyi di sebuah tempat Namun di sisi lainnya Sam yang melihat kondisi adiknya kian memburuk Memutuskan memberikan kromoson 24 untuk menyelamatkannya Beberapa jam kemudian ajaibnya Reaper pun bangkit dengan kondisi semua luka yang dialaminya sembuh Lantas dia pun bergegas mencari Sam Akan tetapi dalam perjalanannya Reaper dihadang oleh beberapa manusia yang sudah menjadi monster Setelah mengalahkan semuanya Reaper pun akhirnya berhasil menemukan Sam Dimana di waktu bersamaan Sart muncul dengan kondisi leher yang terluka Dan menandai bahwa Sart sudah terinfeksi oleh makhluk tersebut Reaper yang mengetahui hal itu Lantas menghalini Sart untuk pergi ke permukaan Dimana Reaper secara langsung menonton Sart duel satu lawan satu dengannya Pertempuran keduanya pun berjalan sengit Dimana keduanya memiliki kekuatan manusia super Akan tetapi kekuatan Reaper jauh lebih sempurna Dimana Sart tak lagi bisa mengendalikan dirinya Dikarenakan dia sudah bermutasi menjadi monster Hingga Reaper berhasil melemparnya ke dalam art untuk kembali ke planet Mars Bersamaan dengan Granat untuk menghabisinya Hingga akhirnya Reaper berhasil kembali bersama saudara wanitanya Dan naik kembali ke permukaan Setelah mendengar alur ceritanya Mari kita breakdown setiap detail-detail menarik Serta fakta-fakta mengenai film tersebut Baiklah langsung saja Di awal film kita diperlihatkan sebuah fasilitas penelitian manusia Bernama Fasilitas Riset Olduvai Dimana di fasilitas ini manusia diuji coba agar berevolusi Sama seperti mereka temukan terhadap kerangka manusia Yang diyakini berevolusi menjadi manusia super Namun tahukah kamu Olduvai merupakan sebuah ngarai Yang ada di bumi tepatnya di Tanzania, Afrika Timur Dilangsir dari Wikipedia Ngarai Olduvai merupakan salah satu daerah paleotropologi terpenting di dunia Dimana ngarai ini banyak sekali menyimpan kerangka manusia purba yang bermanfaat untuk memajukan pemahaman tentang evolusi manusia Sama halnya yang ada di film Dimana para ilmuwan disana menemukan sebuah kerangka manusia yang diyakini sudah berevolusi menjadi manusia super Di ngarai Olduvai banyak sekali ditemukan sisa-sisa homini Spesies terak besar yang kemudian radiokarbonnya bertanggal 17 ribu Selain itu juga ditemukan tongkorok zinzentropus dan sisa-sisa fauna yang melimpah Lalu detail menarik lainnya ketika scene berpindah ke fasilitas militer Dimana Captain Short mendapatkan sebuah misi di valistas riset di planet Mars Namun jika kalian perhatikan baik-baik Tato di belakang Captain Short bertulis Summer Fight Summer Fight adalah kepanjangan dari Sam Fervendialis Yang dalam bahasa latin artinya adalah selalu setia Ini adalah moto dari Corps Mariner Amerika Serikat Lalu detail menarik berikutnya ketika John dan Sam pergi ke sebuah ruangan Dimana Sam memperkenalkan kepada John sebuah kerangka bernama Lucy Namun tahukah kamu kerangka manusia bernama Lucy Terinspirasi dari kerangka bernama Australopithecus Averantis Atau yang bisa dipanggil Lucy Dilangsir dari Wikipedia, Lucy adalah seekor hominid punah yang hidup sekitar 2,9 sampai 3,9 juta tahun yang lalu Para ilmuwan mempercayai bahwa Lucy adalah nenek moyang dari Homo Yang juga berarti nenek moyang dari manusia modern Homo sapien Sampai saat ini fosil Lucy hanya ditemukan di wilayah Timur Afrika Wilayah yang paling terkena sebagai tempat penemuan fosil ini adalah wilayah Hadar dan Etopia Disanalah fosil Lucy seekor kerak berjenis kelamin betina ditemukan Menurut para ahli Lucy sudah meninggalkan ketergantungan dari pohon dan memulai gaya hidup berbasis di tanah Fosil baru menegaskan anggota spesies Lucy sudah membuat jejak kaki Sebelum 3,6 juta tahun yang lalu yang ditemukan dalam abu vulkanis yang mengeras di Tanzania Lucy dianggap merupakan perairan trimata by Fidel Lalu detail menaik terakhir ketika God diserang oleh sebuah sosok misterius Akibatnya dia pun mengalami duka yang cukup parah Halah hasil rekan-rekannya secepat mungkin membawa God ke laboratorium Namun jika kalian perhatikan baik-baik Alat yang digunakan oleh John agar jantung God tidak berhenti Merupakan sebuah alat bernama defibrillator Dilangsir dari Wikipedia dan Halodoc Defibrillator adalah alat medis yang berfungsi untuk menstimulus detak jantung seseorang Yang mengalami gangguan jantung mendadak seperti serangan jantung Kecelakaan dan shock berat Pada dasarnya cara kerja defibrillator adalah memberi stimulus energi listrik dalam 1 Joule Yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai Pada pedal defibrillator telah dilengkapi oleh tombol charge Yang dapat digunakan untuk mengisi energi Dan ada juga tombol defibrillasi untuk melepaskan energi listrik tersebut Lebih jauh lagi fungsi defibrillator adalah memberi kejutan listrik ke jantung Sehingga terjadilah depolarisasi jantung Selain itu stimulus ini juga memberikan terangsangan kepada pacu jantung alami tubuh Untuk kembali ke ritme semula Cara kerja alat ini ketika detak jantung menjadi tak beraturan Atau lebih cepat Alat ini secara otomatis akan memberikan stimulus listrik ke jantung Dan itulah detail-detail menarik Serta fakta-fakta yang terungkap dalam film ini Jika masih ada detail menarik yang belum disampaikan Silahkan komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini Dengan cara mensubscribe agar channel ini terus berkembang Dan kalian tidak ketinggalan info dan detail menarik lainnya dari channel ini Seperti biasa tamat Selesai Ending yang sangat Mentok-tokan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!